Kenapa masih ada obat-obat di sini? Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM dan Petugas Pemerintah Kota Palembang melakukan sidak ke sejumlah apotek dan toko obat di kawasan Jalan MP Mangku Negara, Palembang. Petugas memeriksa berbagai jenis obat yang dijual di apotek dan mengecek kadar luarsanya. Ternyata petugas menemukan banyak obat yang sudah kadar luarsa dan masih diperjual berikan. Dari temuan ini petugas Pemerintah Kota Palembang memberikan teguruan keras kepada pengelola apotek. Dan dari hasil temuan kita di dua apotek, kita menemukan ada beberapa obat-obatan yang memang sudah kadar luarsa dan juga ada beberapa sifatnya makanan ya, makanan yang tidak memiliki izin. Kita menemukan ketidaksesuaian atau temuan produk dalam hal ini yang pertama adalah obat kadar luarsa, kemudian obat tradisional yang memiliki, maaf, obat tradisional kadal luarsa, kemudian pangan yang klaim berlebihan. Berhadap apotek dan toko obat yang melanggar ketentuan akan diberikan teguran dan akan diproses hukum dengan pasal 196 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!